Intro Saudara pemerintah Indonesia pada hari ini resmi menghentikan kegiatan berjualan di platform media sosial. Salah satu kegiatan berjualan atau social commerce yang dilarang ada di platform TikTok Shop. Kementerian Perdagangan memberi waktu seminggu sejak 27 September kepada TikTok untuk memisahkan TikTok Shop dari platform. Ini artinya mulai hari ini sudah tidak boleh lagi ada social commerce di aplikasi TikTok. Sementara itu tim TikTok Shop pun merespons dengan membuat pernyataan tertulis Saudara. Prioritas kami adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat.